Shalom Bapak Ibu Tuhan Salam setengah udara dalam Kristus Yesus Kembali bersama saya Diana Madurese Channel Bapak Ibu Tuhan Saat ini saya ada di rumahnya Ibu Hamidah Nah ini keadaan Dari rumah Ibu Hamidah Saya mengatakan beliau Dan sekaligus tadi Saya sudah menyampaikan Dan memberikan berkat Yang dari anak Tuhan Yang sudah dididikkan kepada saya Untuk kebuah Hamidah Nah ini Bapak Ibu Ini ada rumah Ibu Hamidah Ini ada ruang tamunya Di sini ada hasil tanam padinya Dan ini pun juga Sekaligus jadi kamar Yang disekat seperti ini Dan juga ada dapurnya Bapak Ibu Ayo Bapak Ibu Kita lihat keadaan rumahnya Ibu Hamidah Ini dia Ini tampak dari rumahnya Ibu Hamidah Yang disekat suami dan anaknya Bapak Ibu ya Nah ini Ruang tamu sekaligus tempat Padinya Ini dapur Nah ini dapur Di dapur Nah ini komponnya dia Dan ini tempat tidur Bapak Ibu Tepat tidurnya Ibu Hamidah ya Nah ini dia Nah tempat tidurnya ini Seperti ini ya Ada kelambunya Kelambu kemerdekaannya Dan kasurnya ini Yang dari ini ya Bapak Ibu Duduk ke sini Hmm Ini adalah kasur Kasurnya Dan ini Baju-bajunya Dan juga Ini perangkat untuk Berkebunnya Bapak Ibu ya Nah ini dia seperti ini Nah mari kita lihat Di sini sama yang lagi Nah ini dapur Dapur tempat cuci Seperti di belakang Tempat cuci nya Nah kalau nanya Di sini ada WC atau enggak Di sini nggak ada WC Nggak ada WC Nggak ada Tempat untuk mandi Kecuali ya tempat mandi di sini Kalau lagi darurat Atau pergi ke sungai Mandinya Ya Di sini tidak ada listrik Listrik tidak ada Nah untuk Masak-masak air Pakai kayu Di belakang sini ya Bapak Ibu ya Dan rumahnya Ibu Hamidah ini Dikelilingi oleh Perkebunan Milik orang ya Bapak Ibu Ini bukan rumahnya Ibu Hamidah Ini numpang ya Ini Nah ini Ibu Hamidah Ini rumahnya siapa? Rumah orang Rumah orang Jadi Ibu Hamidah ini numpang di sini Ya Beginilah keadaan rumahnya Rumah yang Pinjam ya Atau sementara Dihuni oleh Ibu Hamidah Karena beliau belum memiliki rumah Nah kayak gini Ini perkebunan Perkebunan milik orang ya Bapak Ibu ya Jadi ini pun juga rumahnya orang Cuma ya itu ya Agak seram juga sih Kalau di sini ya Bapak Ibu ya Karena Di sini ini Seperti Hutan-hutan gitu ya Nah Jadi seperti ini Bapak Ibu Jadi Nah kita lihat tampak depannya Ayo Tampak depannya Mungkin sekitar ini Sekitar Sekitar Tiga kali Tiga kali lima Tiga kali lima Ini Bapak Ibu Nah ini dia rumahnya Rumahnya ini rumah panggung Rumahnya ini rumah panggung Seperti ini rumahnya Dari tampak depan Ini numpang ya Ini numpang Ibu Hamidah belum punya rumah Nah Ini dia Ini rumahnya Tempak depannya Nah rumah pondok ya Kalau orang di sini bilang Nah ini keadaannya Di sini Di tengah-tengah Pertumbunan Cawit milik orang Ini bukan milik Ibu Hamidah Ibu Hamidah di sini hanya numpang Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu tak apa-apa Seklangkong Koreng Oh tak tahu Jadi lama Bapak Ibu yang sudah memberkati Ibu Hamidah Kiranya Apa yang sudah Anda Tabur Anda sudah berikan Kepada Ibu Hamidah Dibalas oleh Tuhan Dengan penuh kelimpahan Jangan disedih boleh Jadi Yang penting Pesanku Kamu sembahyang Sembahyang Meskipun Kamu dalam keadaan susah Seperti apapun Sampai diusir keluarga Sekalipun Tetap Kamu mengucap syukur Tetap sembahyang Kemarin Sedih tidak Diusir sama keluarga Sedih Sedih Nangis Nangis Ingat Ibu Ibu siapa Ibu Diana Ibu Diana Kenapa kamu kalau sedih ingat sama Ibu Diana Kenapa Macam saudara sendiri Saudara sendiri Saudara saya tidak macam ibu Saudara sendiri tidak seperti saya Emang keluarga kamu sendiri gimana Agak kasar Oh agak kasar Kalau aku gimana Aku gimana deh Enggak baik Jadi kalau sedih langsung ingat aku gitu Ingat tu Ingat tu Pulang dari ibu Kemarin pulang dari ibu Waktu disana Sibulan aku nangis Bulang sembahyang Nangis Setiap pulang sembahyang nangis Ingat Tuhan Pak ingat ibu Ingat ibu Ingat ibu Jadi bapak imam Tuhan Ya inilah Kita kalau di dalam Tuhan Yesus itu Meskipun kita secara darah Secara keluarga Itu memang kita bukan saudara sekandung Tapi inilah kemurahan Tuhan Kebaikan Tuhan ya Yang menyatukan kami Ya Dan saya bersyukur Ibu Hamidah ini dipilih oleh Tuhan Disambahkan oleh Tuhan Sehingga dengan pertobatannya Sebagai pengikut Kristus Dan percaya kepada Tuhan Yesus ya Apa Perubahan kamu setelah Menjadi pengikut Kristus Setelah menjadi orang Kristen Dan remah Agak sabar Lebih sabar Lebih sabar Lebih senang Lebih apa ya Biarpun numpang Rasanya Senang Meskipun tidak punya apa-apa Secara materi Yang penting Apa ya di dalam Tuhan Makanya saya bilang Jangan pernah sedih Ya Ingat Tuhan Bahwa Tuhan itu baik Ya Percaya dan bersyukur Sekarang juga Suami kamu gimana Berubah ya Yang dulu kasar Perubahan apa yang ada Dalam suami kamu Dek sekarang Agak sayang gitu Oh sayang sama kamu sekarang Kalau dulu enggak Enggak Suka marah Dan suka marah Gara sih Nek Dan suka marah Dan Kamu sekarang Menjadi Anak Tuhan itu harus Banyak berdoa ya Banyak berdoa kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Jangan mengandalkan Ibu Tapi saya bersyukur Artinya Meskipun dalam kesedihan kamu Kamu ingat aku nih Ya kan Nah Banyak berdoa Mengandalkan Tuhan Ingat pesanku cuma apa Tetap Percaya kepada Tuhan Ya Amin Setiap hari minggu Harus sembahyang Ya Kalau ada Ibadah Atau ada persekutuan Di gerejanya itu Yang disini Datang Ya Bantu Bapak pendetanya Ibu pendetanya ya Oke Sekarang pengharapan kamu Kedepan apa Setelah menjadi orang Kristen Makin-makin sabar Apa harapan kepada Tuhan Ya panjang umur Supaya Saya bisa meneruskan Rumah saya Kerinduannya Ibu Hamidah ini Bapak Ibu pengen memiliki Tempat tinggal sendiri Ya Tidak Tidak Numpang-numpang lagi Ya Bagi Bapak Ibu yang Mau membantu Ibu Hamidah Ingin membuat rumah Masih pun sederhana Seperti ini pun Tidak apa-apa Bagi Anda yang tergerak hatinya Tolong bantu Dan Doakan Ibu Hamidah ya Semoga Suami dan Ibu Hamidah ini Bisa Memiliki Tempat tinggal sendiri Tidak numpang-numpang lagi Karena sudah diusir oleh Keluarganya Ya Bapak Ibu ya Terima kasih buat semuanya Ya Saya terpercaya Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Bahwa saya Tuhan Yesus baik Amin Salam Setong dari Edelem Kristus Yesus Dan saya memberikati Jangan lupa Di subscribe Di like dan share Sebanyak-banyaknya Bagi Anda yang memiliki Kerinduan untuk melayani Bersama kami Untuk pembangun gereja Dan juga pastori Demikian juga Diayasan Bapak Ibu Anda bisa melihat Di deskripsi Ya Terima kasih Selamat menonton Salam Dalam sitong dari Dalam sitong dari Edelem Kristus Yesus Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Masih ingat Kak Jubata Molliate Horas Selamat menikmati